Indonesia sangatlah kaya dengan keindahan alam yang menjadi anugerah dari sang pencipta. Keindahan alam di Nusantara bahkan ada di tempat-tempat tersembunyi sehingga menjadi kekayaan alam yang sangat murni. Salah satunya terletak di Pulau Siberut ke Pulauan Mentawai, Sumatera Barat. Objek wisata yang tersembunyi di bumi Sikirei ini bernama Air Terjun Kulu Kubu. Air terjun setinggi 15 meter ini diberi nama sesuai dengan nama dusun tempat ia berada yaitu Dusun Kulu Kubu, Desa Madobak, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dibutuhkan waktu satu jam dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Muara Siberut yang menjadi pusat perekonomian di Pulau Siberut. Kondisi jalan yang dilalui memang tidak selalu mulus. Tetapi tidak menghalangi reporter kantor berita antara Fandio Gari untuk tiba di gerbang wisata Air Terjun Kulu Kubu. Dari gerbang ini, pengunjung harus berjalan kaki melewati jalanan di tengah keasrian hutan Pulau Siberut. Setelah 10 menit jalan kaki dari lokasi parkir kita tadi, akhirnya kita sampai di Air Terjun yang menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejak betonisasi jalan Transmentawai menyentuh Desa Madobak, akses jalan menuju objek wisata Air Terjun Kulu Kubu menjadi lebih mudah. Sehingga Air Terjun Kulu Kubu menjadi ramai dikunjungi wisatawan. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak asrama Pastoran Siberut yang datang untuk mengisi libur hari raya keagamaan, Isra Merak dan Tahun Baru Imlek. Kita datang ke sini dalam rangka mengisi liburan berhubung anak-anak asrama. Mereka libur dari hari Kamis sampai Saktu. Jadi kita mengisi hari liburan itu datang ke sini. Ada pantai tetapi anak-anak sudah bosan. Anak-anak lebih memilih ulu kubuk air terjun ini. Deburan air yang jatuh dari ketinggian menambah keindahan alam kawasan ini. Air yang bening mengalir membuat wisatawan semakin gembira sehingga hilang lelah dan lupa penat. Namun sejak pembenahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019, objek wisata Air Terjun Kulu Kubu ini belum tersentuh pembeliaraan dan pengelolaan yang tepat. Beberapa fasilitas wisata terbengkalai tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, Mewartakan.